Udah keren, nilai lah ya, udah keren Gua kecil, 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 gua kecil Selamat pagi semuanya, pertanyaan penting di pagi hari ini Apakah anda sudah mencintai diri anda sendiri? Kadang-kadang kita berpikir bahwa, udah aku cukup cinta diri aku sendiri, bener gak? Coba aku tanya sama Dito ya Dito, apa yang paling bikin kamu cinta sama diri kamu sendiri? Yang paling aku cinta Jangan pernah takut dibilang narsis ya You have to love yourself kan? Iya bener Coba Aku cinta sama mata, alis, kepribadian aku Kepribadian kamu kenapa? Kenapa kamu cinta banget sama kepribadian kamu? Aku baik, orangnya bijaksana, tidak sombong, dan penuh pengertian terhadap orang lain Iya tapi bener, bener banget Aku mau nanya sama penonton ya disini ya Apakah boleh-boleh minta? Boleh-boleh Nah aku pengen nanya, terima kasih Aku pengen nanya sama penonton ya Apakah kamu sudah mencintai diri kamu sendiri? Apa yang bikin kamu cinta sama diri kamu yang cantik disini? Coba aku tanya Ini pasti gak? Udah mandi pagi Cantik ya? Cantik-cantik Cantik ya, siapa namanya mbak? Mita Mita Mita, oke Mita Apa yang bikin kamu cinta sama diri kamu sendiri? Eh, gak apa-apa Gak usah ngeliat ke dia kamu Kecuali dia, gak apa-apa sih kalau kamu cinta sama dia juga boleh Kan kita juga harus cinta sama teman-teman kita Kulit kamu yang putih Sinyum kamu yang manis Sifat kamu yang baik hati, tidak sombong Cinta sama kepribadian aja ya Kayak suka bersih gitu Kamu suka bersih, pokoknya Lingkungan kamu harus bersih diri kamu juga Nah iya, iya loh Itu penting banget loh Penting banget Berarti kamu sekarang kadang-kadang merasa tersiksa gak Kalau ngeliat berita tentang sungai Kalici Tarum yang lagi kotor banget itu Iya kan? Coba aku mau nanya cowok ya Cowok ya Cowok yang belakang Yang belakang bisa gak? Sini dong mas, sini sini Mas Kamu, kamu Kamu yang paling ganteng Coba aku tanya Kalau cowok Apa yang bikin kamu cinta sama diri kamu sendiri? Cinta gak sama diri kamu sendiri? Iya Siapa namanya? Darmawan Darmawan Udah punya pacar belum? Udah Lebih cinta sama pacar Atau cinta sama diri kamu sendiri? Sendiri Oh iya dong Kenapa? Kenapa kamu cinta sama diri kamu sendiri? Karena rajin mungkin Kamu rajin? Kok mungkin? Jangan mungkin dong Mungkin tuh gak pasir Iya harus pasti guys Rajin Rajin apa sih? Ya kalau ngejain sesuatu harus selesai Gak boleh setengah-setengah Oh gak pernah nunda-nunda Gak pernah procrastinate gitu ya Pekerjaan rumah Suka bantu ibu di rumah gak? Iya Ngapain? Bool Ngepel Bener nih Kamar doang tapi Kamar doang Gak apa-apa Kamar kamu sendiri Itu penting banget Terima kasih Darmawan Iya kan Kita tuh harus banget mencintai diri kita sendiri Kadang-kadang kita cinta sama pacar Sama orang tua Sama siapa Tapi kita lupa bahwa Diri kita tuh juga berharga Kadang-kadang Aku gak mau bilang Aku cinta sama diri aku Sini Kata dibilang narsis Gak boleh gitu Ini ada seorang wanita Bernama Nova Galaxia Dia ini mengalami sindrom ovarium polycystic Atau Picos Ini tidak keseimbangan Hormon Hormon yang menyebabkan Sekitar 10% Wanita usia subur ini Memiliki kadar hormon laki-laki yang lebih tinggi Jadi dia Hormon kadar laki-laki lebih tinggi Nah salah satu tandanya adalah Tumbuhnya rambut di wajah Atau badan yang muncul Sedang memasuki Sejak memasuki masa pubertas Nah karena malu Ya kan Karena dia kan hormon laki-laki lebih banyak Jadi kan banyak mungkin Rambut-rambut yang harusnya Gak tumbuh disitu Ada disitu Nova ini selalu mencukur rambut yang tumbuh di wajahnya setiap hari Selama 14 tahun Tiap hari dia nyukur Dia merasa Malu Dan juga Banyak body shaming yang dilakukan Kepada dia selama ini Jadi orang-orang lain juga mungkin Ngeliat dia Atau ngata-ngatain dan lain sebagainya Nah Tapi suatu hari Dia akhirnya memutuskan Untuk berhenti mencukur lagi Untuk memberi pesan pada banyak perempuan Supaya tidak merasa malu Dengan apa yang mereka miliki Terutama bagi wanita-wanita yang juga mengalami hal yang sama seperti dirinya Jadi sekarang Nova Galaxia ini justru menjadi beauty vlogger Yang menginspirasi dengan ciri khasnya yang unik dibanding vlogger lainnya Kalau vlogger lainnya kan mulus atau apa Putih atau apalah Dark skin atau gimana Nah dia ada jenggotnya Jadi dia misalnya memberi glitter pada jenggotnya Dan lain-lainnya Supaya kelihatan lebih kece lagi Jadi dia sekarang bangga Dan akhirnya orang juga ngeliat dia Ya gak ada yang salah Ngeliat dia apa adanya Karena mungkin ke diri dia sendiri juga dia cinta banget Dan dia itu inspirasi film si Greatest Showman Tuh ada teh yang kayak gitu teh Iya ya ya Tau kan yang cewek pake jenggot Iya ada juga tuh satu film lagi Tentang cewek yang banyak jenggot dan segala macem Jadi yang penting kalau kita punya kekurangan Kita cuek sama kekurangan itu Sehingga kalau kita cuek sama kekurangan kita Malas nunjulin itu sebagai kelebihan Orang lain juga akan melihat itu sebagai kelebihan juga Iya kan Ini dia good morning yang aku tunggu Teteh Oh my god Gimana Look aku Look baru aku nih Kok mumu berbeda loh Kita tuh lagi ngebahas tentang Apa yang kita miliki kekurangan Terus kita cintai apa adanya Kok lu tiba-tiba bergelamor begini Gelamor bang ya Justru itu teh Justru saking menerimanya Aku dan mencintai dirinya Aku pengen diri aku terlihat lebih sempurna pagi hari ini Wow gimana Tapi ini bukan jadi kayak mumu gitu loh Apa sih temasa sih Ini jadi bukan kamu Kamu kan gak kayak begini Enggak Aku pengen coba suatu yang baru aja teh Karena ini ada bintang tamu Ini aku udah lama banget ngefans Selain dia ganteng Suara dia bagus Dia lagunya oke-oke banget Makanya aku justru berpenampilan kayak gitu Supaya menarik buat dia Iya Oke Cuman ini tamu yang ini Dia orangnya biasa banget loh Dia gak kayak gini banget loh Masa ini kan bikin dicari-cari cowok kayak gini teh Yang dicari cowok kayak gini Oh my god Coba kita tanya Coba diundang-diundang langsung diundang Iya boleh-boleh Ini dia idola aku Petra Si Hombi Selamat pagi Selamat datang lagi Apa kabar Baik ini mumu Silahkan duduk Petra Coba Mumu tadi bilang Mumu bilang Katanya dia sengaja dandan begini Supaya cowok atau kamu terasa Merasa tertarik gitu Emang bener cowok itu Hah Serius enggak Iya Petra tuh orangnya simple banget deh kayaknya Kamu tuh ngeliat ceweknya bling-bling gini Justru itu Aku tuh gak ngeliat luarnya soalnya Aku ngeliat Oh my god Oh my god Tanya sama Petra ya Yang mumpung ada cowok Sama Dito juga mungkin Dito bisa jawab Katanya ada hal-hal sepele Yang justru bikin cowok itu jatuh cinta sama cewek Misalnya Cowok itu jatuh cinta sama cewek yang Suka atau bisa bersikap manis Atau pintar menghandle anak kecil Oke Bener enggak? Ada ianya sih Ada ianya Kayak kalau mikirnya panjang Mikirnya jauh Iya sih Oh iya kalau mikir dia akan jadi ibu dari anak-anakku Ngeliat dia main sama anak kecil Itu menarik ya Dito bener enggak? Benar Itu menariknya buat kamu Menarik sih Tep Penting banget Kalau dia enggak suka sama anak kecil Dari pacaran atau lagi pendekatan Iya Bingung juga ya Mungu suka sama anak kecil? Aku suka banget Kalau pacaran biasanya gendong anak kecil aja Eh lucu-lucu banget Anak-anak gendong-gendong gitu Jangan muntah disangka pencurig Gak ada anak lagi itu kamu gendong-gendong juga Nanya dulu Oh biar kelihatan Gak usah lebay juga Katanya cowok suka sama cewek yang suka olahraga Bener enggak? Iya Aku enggak harus Tapi memang kalau cewek olahraga Kayak lebih keren aja gitu Lebih keren karena mungkin cowok juga tertarik Karena ngeliat dia oh dia bisa merawat diri Dia menjaga tubuhnya dengan baik Supaya sehat Gak takut keringetan gitu kan Bener Bener Aku suka yang keringetan gitu Shiny-shiny Because you know water Water in the body is good Bagus banget Water in the body Sweat You have to meet Mbak Iroh Mbak Iroh at 12 o'clock Very sweaty Habis mbak Di personize Buat ini Di body juga Cowok suka cewek yang tertawa lepas Jadi bener enggak? Iya banget Oh bener? Aku iya banget Yang lepas yang Gak jahim Gak jahim Itu lepas banget sih Kayak gitu? Agak-agak kelepasan Itu kelepasan ya Iya 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 Mungkin lepasnya ditahan juga Coba dikasih pagar sedikit gitu Iya coba lagi beberapa pilihanmu Coba berapa? Coba kau Oh tiba-tiba ditutup Itu itunya ya Oke Satu dua Nahan kentut ya Itu ya Lagi-lagi yang lebih natural ya Oke Yang pertama sih Yang pertama Yang awal banget Yang awal Tiga Tunut In the end home Oke Untuk yang lagi kaget Kita iklan dulu aja ya Masa ada Petra nanti ya Kita iklan dulu aja ya Tengah disini Tengah keren Lagi lahir Tengah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil Gue gue kecil